Pemirsa Braik PLN Batam terus berupaya mengalirkan listrik ke desa-desa di sekitaran Batam yang masih menggunakan genset sebagai penerangan. Kegiatan ini juga dalam rangka-rangkaian mempernyati hari ulang tahun Braik PLN Batam ke-21 dan hari listrik nasional ke-76. Tentang masuknya listrik dari Braik PLN Batam ya, kami luar biasa Bang sangat terima kasih sekali. Kalau Bang Nanya itu terharu ya, karena gini, mampaknya lebih besar. Bertepatan dengan perayaan Hood Braik PLN Batam ke-21, sebanyak 21 pelanggan desa Kalat Kampung Melayu mendapat hadiah pemasangan baru secara gratis, tidak dipungut biaya pemasangan, tanpa uang jaminan langganan, dan bahkan instalasi pelanggan disediakan oleh Braik PLN Batam. Mayoritas mata pencarian warga disini 98 persen pariwisata, 2 persennya barulah ini ada yang di pertanian, kemudian ada beberapa orang aja ini, apa nih, pegawai negeri. 76 tahun ya kita merdeka, ya kami pakai inilah ginset-ginset kecil, sesuai kemampuan masing-masing, walaupun itu terbatas sekali, terutama untuk kegiatan anak-anak belajar, kemudian tentang ekonomi masyarakat, umpama ada ini kegiatan rumah tangga yang bisa menghasilkan. Masuknya listrik dari Braik PLN Batam ya, kami luar biasa bang, sangat terima kasih sekali, kalau bangdanya itu terharus ya, karena gini, mampaknya lebih besar. Rincangannya hingga 31 Desember 2021 nanti, terdapat 12 lokasi dusun di sekitar wilayah Batam, rempang dan galang yang akan dialiri listrik oleh Braik PLN Batam. Sejak 76 tahun lalu, Indonesia merdeka, setidaknya sekitar 600 kakak akan dapat merasakan listrik menyala 24 jam penuh. Semoga kedepannya bantuan yang diberikan Braik PLN Batam dapat memberikan dampak positif dari segi perekonomian dan pendidikan masyarakat desa terpencil. Di Kamu Kalat, Pantai Melayu, ini adalah bagian dari 12 lokasi program listrik kita PLN Batam di 2021. Dan Alhamdulillah juga ini bertepatan dengan ulang tahun kita yang ke-21. Pada hari ini kita menyalahkan 21 pelanggan melalui program CSR. Artinya seluruh biaya penyambungan, UJL, bahkan instalasi ini diberikan secara gratis dalam bentuk bantuan CSR PLN. Komitmen kita sebelum 31 Desember penutupan tahun ini, kita bisa menyelesaikan 12 lokasi ini. Ini ada sekitar 12 dusun, sekitar potensi 600 pelanggan ya. 600 pelanggan ini tentu bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan kota Batam, khususnya di daerah Galang sekitarnya. Dengan PLN, yang terutama sekali yaitu bagian ekonomi pada masyarakat. Dengan adanya PLN ini, nampak kita ekonomi masyarakat semakin bertambah. Dan kedua, pendidikan. Pendidikan itu apabila anak-anak kita maju, tentu ekonomi mereka juga semakin bertambah. Kami juga ingin seperti orang di kota Batam sana, yang tinggal di sana, bisa menikmati penerangan 24 jam. Seperti itu, Pak. Winner TV Kepri dari Batam mengabarkan.